Lewat 314-330 atau SMS dan juga Whatsappnya di 0815-7870-9640 Keluarga Fas Informasi untuk Anda, Presiden Joko Widodo hari ini akan meresmikan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo Peresmian dilakukan dengan protokol kesehatan dengan jumlah undangan yang sangat terbatas ya Dan Presiden direncanakan akan tiba dengan pesawat kepresidenan bertolak dari Aceh Nantinya akan mendampingi Menteri BUMN Eric Thohir dan juga Mensa Snek Pratikno Presiden hari ini juga keluarga Fas dijatuhalkan akan meninjau area Pasar Gede Yang menjadi tempat untuk promosi dan menjual produk UMKM di Bandara Yogyak Secara simbolis, peresmian dilakukan dengan penandatanganan prestasi dan juga penekanan tombol sirina oleh Presiden Yang nanti didampingi oleh Menteri Perhubungan dan Gubernur Daerai Simewa Yogyakarta Selain itu, Presiden juga akan meresmikan sistem peringatan dini tsunami dan pengoperasionalan menara EGNEF Selanjutnya keluarga Fas, Jokowi nantinya akan bertolak ke Gedung Agung Yogyakarta Untuk melaksanakan sholat jumat dan pembagian sembakau serta video conference Sementara pembangunan fisik dari Bandara Yogyakarta International Airport ini dilakukan sejak akhir Desember 2018 lalu Bandara ini memiliki runway sepanjang 3.250 meter dengan daya tampung penumpang hingga 20 juta orang per tahun Dan bandara ini keluarga Fas sudah dioperasionalkan pada pertama kali pada bulan Maret 2019 sebagai uji coba komersial Sedangkan penerbangan umum dimulai pada 6 Mei Demikian informasi yang kami ambil dari detiknews.com Jadi guys, kita siarannya tetap pakai masker ya Karena protokol kesehatan Jadi semua penyiar Fas FM wajib pakai yang namanya masker selama masuk dalam ruang siaran Tapi sebenarnya nggak di dalam ruang siaran aja sih Ketika kita ke kantor juga kita harus pakai masker Dan ini bawanya double Karena di studio juga sudah disiapin Nih Ada masker Apapun aktivitasnya Tetap protokol kesehatan jadi nomor satu Jadi pandemi ini jangan dibuat sebagai alasan untuk kita nggak berkreasi ataupun nggak produktif sama sekali Tetap sehat, tetap semangat Assalamualaikum Jangan lupa subscribe Kalau kata adik Satya Like, like jempolnya Comment and share Thank you Assalamualaikum Bye